Hai berchis-chis ketemu lagi kita menjumpai subscriber tercinta nah disini kita akan memperbaiki lampu emergensi ini ya yang sudah mati total atau tidak bisa ngecas dan dicas nah lampu emergensi ini dilihat dari lednya atau lampu-lampunya semuanya masih bagus tapi kenyataannya tidak bisa digunakan nah ini tidak tahu kenapa kita akan bongkar dan kita cari tahu yang kita tes dulu sebelumnya bisa ngecas atau enggak ya kita tes dulu menggunakan daya PLN dan lampu pengisian masih bungsi kita cabut lagi untuk membungkarnya Oke selanjutnya kita akan bongkar dan kita akan lihat gimana hasilnya atau gimana yang rusak baru kita tahu ya yang kita siapkan hanyalah obeng plus Nah kita buka bautnya satu persatu pelan-pelan ya semuanya harus kita buka untuk melihat isi dalamnya Oke bila sudah terbuka kita angkat penutupnya nah kita angkat nah agak pecah nih ya ya kita bersihkan kita buka ini dia isi dalamnya kita perhatikan nah ini kabel-kabelnya dan ini baterainya nah ini baterainya nah ini kayaknya baterai ini sudah soak ya karena saya bilang soak karena pemakaian ini sudah relatif cukup lama ya jadi baterainya bisa dibilang soak nah rangkaiannya pun masih bagus dan tidak ada yang cacat atau tidak ada yang rusak kalau dari fisiknya nah oke kita akan coba ganti baterai ini menggunakan baterai baterai HP ya ini baterai ini sudah suak kita buktikan coba kita buka baterai ini ya kita buka baterai ini kita congkel lah ya di sini nah congkel nah buka kita coba buka penutupnya dan kita akan tuang ah nggak ada air yang netes sedikitpun berarti baterai ini memang benar-benar baterai kering atau alias bat nggak berfungsi karena kering beneran seharusnya baterai kering tuh ada ada cairannya tapi kenyataan ini benar-benar kering dan sudah nggak bisa dipakai lagi nah kita kebalikan ke asalnya atau ke awalnya selanjutnya kita ambil baterai bekas ya kita buka dulu dulu ini baterai ini kita siapkan dulu baterainya yaitu kami punya nih baterai HP bekas ya sudah nggak pakai tapi masih bisa digunakan nah ini baterai bekasnya ya Oke dipasang pas ternyata tinggal kita sambung aja terlebih dahulu kita lepaskan baterai sambungan nih kita buka menggunakan solder ya lepaskan dulu penyambung ini Oke pabila sudah lepas kita bisa sambungkan nah ini kita nggak tahu mana positif mana negatif ya kita nggak tahu mana jalur kabel positif negatif karena warnanya sama ya tapi kita bisa melihatnya di papan PCB nya itu ada di plus nah itu menandakan itu jalur positif ya di plus jadi positif kita tinggal sambungkan ini ke positif baterai ya Oke apabila kita sudah mengetahui positif baterai dimana kita langkah selanjutnya yaitu kita pasang kita atau kita sambungkan baterai ini menggunakan solder kita sambungkan mana tadi jalur positif ke positif baterai jangan sampai salah nanti oke malah konslet kita kasih timah dulu untuk mempermudah penyolderan ya tak tambah timah Oke tambahin lagi yang ini pembahas utama kabelnya juga harus ditambahi timah ya supaya mempermudah kita dalam penyambungan Hai Kees tak pasang timah ini juga kita pasang timah lanjut kita langsung penempelan kita tempelkan jalur positif positif dulu ke baterai Oke selanjutnya kita yang negatif ya Oke pelan-pelan jangan sampai konslet atau terkena jalur lain ya Nah sudah selesai sudah lengket selanjutnya kita kembalikan ke semula atau kita pasang lagi supaya menghindari kekonsletan terpasang dulu Oke jangan sampai salah pasang atau jangan sampai bersentuhan antara kabel satu ke yang satunya Oke selesai kita pasang penutupnya penutupnya terpasang dulu oke ya ya pas pastikan pemasangan dalam posisi benar ya Nah sudah yang ini juga terpasang penutupnya Oke sudah pas Oke seperti ini ya penutupnya kita pasang ini pasang juga Oke selanjutnya kita akan baut ya kita pakai pasang baut tadi untuk memastikan supaya kenceng ya supaya tidak terlepas saat di cas nah pasang dulu kita akan lihat apakah bisa digunakan bisa digunakan atau enggak ya Oke semuanya harus kita pasang ya baterinya apa bautnya ya Oke yang satu lagi mana tadi bautnya nah anda Oke sudah selesai kita selanjutnya yaitu pengetesan atau kita coba kita coba kita coba kita cas jangan takut ya panbahan santai aja kalau kita masanya benar tidak akan berdus ya oke nah oke kita lompas nah pas oke sudah kita tunggu beberapa menit untuk pengisian eh pengisian apa baterainya ya karena baterai tadi lamrak di gunakan tomatis habis belum cas ya kita cas dulu sekitar 1menitan lah supaya bisa mengecas penuh satu jam kita uji coba dulu satu menit ya eh oke kita cas dulu 1menit ya oke nah masuk setelah satu menit kita cas gimana pengaruhnya ya oke setelah satu menit kita akan coba hidupkan ya oke nah kayaknya sudah bisa ngecas nah oke sudah bisa ngecas itulah yang bisa kita bagikan ilmunya bermanfaat oke terima kasih salam berchis-chis-chis mantap jaya bermanfaat